Oke kembali lagi teman-teman di channel rvgameid disini gua bakal review server yang masih beta dan menurut gua sangat patut dicoba cuy karena disini fitur yang sungguh menarik walaupun masih beta ya jadi langsung aja kita review apa aja yang ada di server ini oke untuk tampilan awalnya kayak gini cuy kalau yang dibakal disambut oleh Nevada City yang disini ada untuk klaim starter packnya kalian bisa klaim disini cuy terus dapet aja untuk warga baru di sini untuk rental sepeda agar kalian bisa pergi ke City Hall atau enggak kemana gitu pakai sepeda dulu cuy untuk warga warga baru ya Oke disini gua bakal tunjukin tempat toko elektronik yang bakal yang wajib kalian beli gitu kalau baru masuk server ini disini juga ada unrental ya kalau kalian udah selesai rental kalian taruh disitu aja cuy sini ada ATM nah kalian masuk sini nih kalau mau beli handphone atau enggak kota atau yang lain kalian yang lain gitu oke disini kita bakal cek ada apa aja di toko elektronik kita stress by saya ada GPS GPS wajib banget kalian beli phone juga oke di situ banyak ya kita wajib beli yang wajib beli GPS sih karena kalau kalian mau kerja ataupun mau track kendaraan kalian ada gimana kalian wajib punya GPS cuy oke disini juga ada toko kayak nih market ya market ya ada market kita lihat di market kita lihat di market ada apa aja sih di market ya stress by ini ada oke snack sprang sama gas volt berarti disini juga kalian bisa beli gas volt itu kayak bensin beli bensin ya kali kalian bisa beli bensin deket market cuy situ juga ada bomb box Oke disini kita bakal otw ke tempat baju beli baju sama toys disini bis bisnya deket banget sama spawn untuk warga baru jadi kalian spawn ya spawn deket ST itu ke stasiun disitu udah disediain bis elektronik market sama ganti pakaian gitu ganti skin kalian nah disini kan deket nih kayak disini kalian bisa masuk aja disini disediain banyak sekali skin yang bisa kalian pilih dengan harga yang terjangkau untuk warga baru gitu gitu kita baik nah disini ada helmet Max toys sama klots sini klots buat baju ini banyak varian kalian bisa pilih sesuka hati kalian cuy disini pakai GM itu ya LRP kalau nggak salah ya jadi kalau kalian udah pernah main di game LRP pasti tahu dasar-dasarnya gitu oke sini banyak pilihannya cukup banyak sih kalian enggak perlu top up buat beli baju karena disini banyak pilihannya langsung beli pakai duit isi aja cuy oke oke di sini kita bakal menuju City Hall ya City Hall kita bakal lihat City Hall yang wajib ke City Hall soalnya situ kalian bisa bikin KTP buat warga baru terus jual bis dua rumah nah segala macem di City Hall Cuy tapi kalau TW di sana karena deket ya kita belok kanan aja di sini kita sekalian melihat mapingan dari City Hall di kota Nevada ini cuy oke di sini mapingannya menurut gua itu keren cuy kayak ini kan emang kultur Amerika ya jadi emang masuk banget gitu sama gedung-gedung di Amerika cuy oke tanpa berlama-lama kita bakal review dari mapingan luarnya dulu mirgo sih cukup oke ya cukup oke banget sih disini agak terlalu lebay terus juga kultur Amerika yang dapat banget cuy oke gua foto bentar ya foto bentar nah kita langsung aja masuk dalamnya luka ilang bentar Niko securitynya ilang aja ya ya mungkin jariguanya book ya book visual ini kita bakal masuk aja di sini kalian wajib menunggu ya karena masih render dari mapingan interiornya interiornya gitu jadi kalian nggak bisa langsung masuk masuk ke kalian bakal nunggu dulu sampai selesai nge-render oke untuk kalian yang mau membuat ID card nya bisa disini cuy nah disini kalian bisa bikin tegak tanda ID card itu sesuai CMD nya kayak new ID car sama situ juga bisa juga jual-jual rumah bis segala macam lah Oke kita lanjut aja ke next reviewnya kita bakal review mapingan dari eh polisi-polisi sama pinggan dari bangunan polisi itu apa sih namanya cuy eh PG PG ya Nah baru aja baru ada nih securitynya cok tadi nggak ada anjay Oke disini kita bakal review gedungnya cuy mapingannya oke cukup oke juga sih cukup oke cukup oke ini mapingannya eh dari GM nya tahun di maafin sendiri sih penasuran gua cek nah disini buat eh markas polisi ya markas polisi kita langsung aja pergi ke tempat ambil sim cuy situ wajib sih buat warga baru ya tempat ngambil sim wajib soalnya buat eh buat berkendara gitu tuh lihat tuh notif gua di sebelah kiri Anda tidak memiliki surat izin mengumuli nah kalian bakal di spam begitu cowok kalau bagi enggak ada sim jadi saran gua sih kalian bikin sim ya kalau bikin sim dengan cara ya latihan gitu latihan mobil aja sih di sini di sini tegat belakang ST ya Nah di sini kalian masih udah tahu sih kalau GM LRP ya udah pasti tahu di sini gitu Oke kita next aja kita lanjut ya kita lanjut ke ke hospital-hospital nah ini udah mau sampai nih anjay gila gede banget cok mapingannya aja keren sih Oke kita parkir di sini dulu kita bakal lihat mapingan di dalam aja ya saya parkir ya biar rapi gitu kalau ada PD mah nanti mobil itu kalian kena itu cok kenapa itu air lock di lock itu nggak bisa dibuka di saran gua sih kalau ada ada garasi publik ya garasi umum gitu kalian masukin aja tuh di sini udah selesai rendernya kita bakal lihat lihat mapingannya keren sih cuy mapingannya keren banget cok nah detail ya detail kalau gua yang mau ngemappingnya itu anjay kayak rumah Minecraft anjing enggak ada detail gitu oke keren sih keren sih ini buat dokter sama susternya bakal semangat sih cuy nge-rp gitu karena mapingannya udah mendukung gitu ya buat rp mereka disini rencana-rencana gua disini gitu mau bikin bed set gitu bed set ya jadi kalau kalian mau masuk silahkan cuy daftar PG PG ya biar gua ada RP nya gitu kalau ada polisinya gitu di sini ya Oke disini semua fraksi open semua admin juga bakal nyari sih bakal ada open admin juga cuy sering gua sih main disini ini sih karena gua juga bakal natep gitu disini bakal eh bermain disini terus gitu Oke kita next aja kita lanjut ke ke dealer ya ke dealer disini wajib sih karena soalnya kalian pasti juga bakal milih-milih di kendaraan harga yang cocok gitu ya saran gua sih di dealer ini gua udah gitu ya udah kompromi juga nih buat adminnya kalau kendaraan yang kalian suka gitu pasti ada di dealer cok enggak 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 perlu bayar anjay enggak perlu bayar duit OOC ya sih kalian bisa beli pakai duit IC jadi kalau kalian suka kendaraan yang di kota lain itu harus bayar kalian bisa dapat di sini secara beli pakai duit IC aja cuy enggak perlu bayar internet ya misalnya top up lah 20 top up gitu oke di sini kita bakal udah sampai ya udah sampai udah sampai kita bakal cek buket di sini untuk kendaraan rentalnya nih sini kalian bisa rental juga banyak ya terus nah disini baru kalian bisa beli nih kita mulai dari karena disini banyak juj banyak banget apalagi sportnya nih kita bakal cek di sportnya nah tuh mantep nggak harganya murah-murah lagi langkah-murah lagi langkah-langkah cok mobilnya nah kalau tren juga di sini nggak nggak perlu import anjay bayar pekerjaan ici murah lagi 9k doang lu mancing dua jam kayak udah bisa beli roadtrain tuh pakai cycle ini juga banyak tuh tunggu apa lagi cok keburu sebelum harganya pada naik tuh kalau udah harganya rame pasti agak harganya naik nih Oke untuk akhir kali kita bakal cek ponnya kayak gimana cuy ponnya anjay gila udah ada itu ya kayak GTA 5 gitu anjay udah kayak udah animasinya ada gambarnya ada gambarnya di sini Twitter banyak GPS juga aja cuy kalian on dulu nih servernya servernya lagi handphonenya handphonenya kalian on dulu nah terus kalian bisa oke download download Twitter dulu nah udah kayak main HP ini tuh beneran anjay keren sih keren sih kan bisa download Twitter juga jadi kalian tunggu ya Nah bisa saya baru kalian bisa buka Twitter nah disini mesin maintenance ya mesin mesin masih ada perbaikan lah wajar lah masih beta ya mungkin disini masih banyak lagi cuy banyak banget ya kan bisa coba satu-satu satu-satu aja disini kita bakal lihat eventorinya kayak gimana waktu eventorinya belum ada yang kayak GTA 5 gitu soalnya enggak kebelet GTA 5 juga sih mau ya mau lebih kesam biasa lah samori lah oke mungkin sekian dari video gua kali ini cuy bagi kalian yang mau join ya cepetan sekarang dah sekarang kalian join bikin bikin UCP kalian deket discord terus ya kalian kerja aja dua jam segera jam balik kendaraan yang kalian suka gitu sebelum harganya naik